Mengalami informasi kita pemirsa, Pasca, Natal, dan Tahun Baru harga sejumlah komoditas pangan meroket dan harga ini meroket hingga, contohnya sayur naik hingga 3 kali lipat dari harga normal ataupun harga biasanya. Komoditas sayuran yang mengalami kenaikan harga yang cukup fantastik, harga normal sayur-sayuran di kisaran 10 ribu per kilogramnya, namun pada hari Natal kemarin mencapai 35 ribu per kilogram. Jenis sayur mengalami lonjakan harga yang cukup fantastis jenis bayam, sawi, dan kacang panjang. Kenaikan harga ini terjadi karena cuaca buruk di beberapa daerah penghasil dan mahalnya biaya transportasi komoditas sayur ke Batam. Pasca Natal harga komoditas sayur yang sudah mulai berangsur normal. Namun untuk sayuran jenis bayam masih tinggi di harga 20 ribu per kilogramnya, begitu juga dengan harga sayur kangkung masih di harga 16 ribu per kilogram. Sama halnya dengan komoditas sayur, harga telur di pasaran juga masih tinggi jika dibanding hari normal. Harga telur ayam ras di harga 47 ribu per papan, harga telur bebek 72 ribu per papan dari harga sebelumnya 68 ribu per kilogramnya. Kenaikan harga ini menurut pedagang sudah terjadi dari distributor dan hal ini biasa terjadi di musim Natal dan Tahun Baru. Komoditas pangan lainnya seperti cabai, bawang, dan bumbu dapur lainnya relatif normal. Pedagang juga mengkhawatirkan di libur Tahun Baru akan terjadi kenaikan harga lagi. Hal ini terjadi karena distributor libur dan menyebabkan kurangnya pasokan. Sementara permintaan masyarakat tinggi sehingga sering terjadi kenaikan harga yang tidak wajar. Tapi kemarin karena hujan itulah kita masuk sayur dari Pinang juga kan. Yang bikin mahal pun ongkosnya juga mahal. Kalau di sini ada pun ras gitu juga harganya. Sampai berapa kemarin harganya Pak? Harga bayam pun sampai 35 ribu, sawit 35 ribu. Pergilunya? Kacang panjang paling tinggi itu 30 ribu. Dari kemarin 45 ribu ke 47 ribu. Itu naiknya dari? Kenaikan harga 2 ribu. Dari kapan itu naiknya? Sudah minggu. Minggu ya? Itu kenaikannya kenapa? Natal tahun baru kan. Biasa, akhir tahun. Dari sana memang udah mahal juga? Dari sana juga. Jadi kalau yang naiknya telur ini ya? Telur dari Medan ya? Telur dari Medan, dari Jawa pun naik. Telur Bebek, Telur Raya. Kalau telur Bebek berapa sekarang? Telur Bebek sekarang 70 ribu. Keputan TV Kepri dari Batam mengabarkan. 68 ya? Terima kasih. Terima kasih.